guys selamat datang kembali di channel aku guys dan hari ini aku lagi jalan membawa sapi guys tapi sapinya udah jalan kedepan aku ini ternyata di pinggir sini guys ini jalan wah silau banget guys mataharinya sangat panas ini jam setengah 10 siang di belakang aku itu guys itu ada jalan guys disitu tadi sapinya terus ke sana udah dan di ini guys di belakang aku ini ada satu sarang burung terucokan dan ini udah mengeramai guys sarang burung terucokan biasanya di sini belakang tadi aku enggak sempat ngerekam indukannya guys kena keburu terbang ya ya kita lihat sarangnya bagaimana keadaannya guys sarangnya bagaimana ini ada sarang sarang terucokan guys baru ini guys wah telurnya ada dua biji guys nah ini guys beda yang kemarin kemarin itu di tempat tinggi ini nggak tinggi guys nih di dekat sawitan guys nah lahannya sini ada sarang sarang terucokan guys jadi indukannya enggak sempat aku rekam keburu terbang aku lagi ngambilin HP pas itu indukannya terbang udah ke arah situ guys ke arah sawit itu deh ini sarang terucokan guys yang baru lagi nih nih tenurnya sudah dua biji guys dia lagi ngeramin tadi oke sarangnya ini guys lumayan pendek aku nggak nyentuh sarangnya tapi sarangnya lumayan pendek nyentuh daun-daunnya aja guys lumayan pendek ini mungkin sekitar satu meter lah dan di pohon jarum-jarum ini guys ada sarang ini terlalu ada dua biji nggak tahu kapan ini atau udah mau netes nggak tahu tapi semoga sarangnya baik-baik aja dan induknya nggak ngeraju aku liatin sarang oke aku jalan lagi kalau ada ketemu sarang bisa lagi ini oke setelah ngeliatin sarang burung yang barusan ketemu tadi guys aku nyasar ke dalam hutan ini ngeliatin sepertinya di dalam hutan ini nggak ada kelihatan sarang guys ya nggak ada kelihatan sarang ya burung apa ya biasanya dulu disini guys dipikatin sama orang jadi ya mungkin nggak ada sarang lagi disini burung-burung nah itu cuma ada burung so gendol bunyi itu kalau disini disebutnya punai tanah itu ah salah bukan nah yara itu yang burungnya mirip sama punai tapi untukannya warnanya itu mirip sama punai tapi kecil burungnya burung so gendol tempat lain nah sampai aku di seberang guys oke aku coba lihat lagi ke seberang kalau ada sarang setelah keluar dari hutan tadi guys disini di belakang aku ini sungai dan di bagian sana tuh masih hutan banget guys bagus banget mas dan disini kayaknya ada ikannya kalau mancing sungainya guys nah kalau ada waktu bisa mencari burung salju mancing disini guys itu ada bunyi-bunyi burung kayaknya bunyi burung-burung kecil yang masih ada guys selain yang dulu pernah dipikat sama orang disini ya cuma ada bunyi-bunyi burung seperti itulah guys aku nggak ngelihat seburungnya soalnya di kayu di atas sana kita tahu itu dimana sarangnya guys asik banget kalau bisa mencari sarang burung yang seperti itu oke ketemu sapi guys nih sapi barusan melahirkan anaknya kecil ini dan disini guys di bagian sini ada sarang tapi nggak tahu sarang apa mirip kayak sarang burung guys di bagian atas sana tapi seperti sarang tumpai ada juga itu ya nggak tahu soalnya kalau dilaikin juga nggak bisa guys mau ngerekamnya karena kayunya kecil oke aku lanjut lagi guys sarang pupai disini ini belakang bagian atas pohonnya ini paling nggak kelihatin guys karena matanya terlalu terang di bagian atas pohon-pohon ini ada tiga pokok sarang tepai jadi atas sana memang banyak banget disini sama pupai sudah keringatan guys sampai hutan ini ini ada mirip kayak sarang burung tapi ini daun aja oke jadi video ini cukup sampai disini aja guys karena ya nggak ada ini nggak ada sarang burungnya oke terima kasih guys untuk kalian yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys selamat menikmati